ada apa mas disini, itu konsepnya apa nih mas? ini khusus bebas sebenarnya oh ini khusus tank bebas tapi tetep ada tank matnya ya? ada tetep ada tank matnya yang penting gak ke makan gak ke makan oke mas boleh dijelasin satu persatu bebasnya ada apa aja nih nah ini cuma ada orinoco yang paling banyak orinoco ada berapa ya, 9 apa ya? oke, ngomong-ngomong tentang orinoco ini emang apa ada hubungan khusus dengan orinoco apa? memang suka orinoco atau seperti alasnya mas? anu lambat, gedeknya gak makan tempat gak makan tempat itu juga bisa jadi salah satu alasan yang logis karena orang orinoco emang geruritnya emang lama ya dan memang warnanya juga cantik cantik sekali selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah sekarang kita masuk ke lantai 2 Kemarin gak lihat kan Ada tank di atas ini Itu dan ini Nah kita di konten Part 2 ini Di depannya Mas Eko Harifin Kita akan membahas Tank-tank yang ada di atas Atau di lantai 2 guys Tapi sebelumnya jangan lupa Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe Like, komen, dan share Oke Jangan lupa supaya teman-teman di rumah Lebih banyak yang tahu tentang info seputar dunia ikan Kemudian yang nanti Kita akan grebek Hobies-hobies yang ada di Jogja khususnya Dan umumnya di semua pulau Jawa Kalau bisa amin ya guys Oke Nah kita langsung ketemu sama Mas Eko Harifin lagi Oke mas Kemarin Kita di part 1 Udah bahas ikan-ikan yang ada di bawah Kemarin ada 3 tank ya Tanknya cuma 3 Tapi Isinya Nah saya gak bisa ngeluang Oke guys Untuk Yang tank atas ini juga Sepertinya ada 3 Tapi Tadi saya dapet bocoran dari Mas Eko Harifin Katanya Masih ada tank yang tersembunyi ya Nah sebelum nanti kita bahas total Mungkin Mas Eko Lebih bisa serong ke sana Supaya pemirsa Gak penasaran Mas Eko itu yang mana Siapa tau ada yang belum lihat part satunya Boleh di cek dulu disini Oke Oke Tapi disini ada juga Mas Rio Boleh jangan dikenalin Mas Rio Nah ini juga salah satu hobiis Keren Besok kita grebek guys Mas Rio ini kita sepil ya Beliau punya palut ya Mas Iya Palut Aku punya palut Palutnya gede 5 meter atau berapa Mas 3 Tiga Tiga Lebarnya satu Tingginya Satu setengah Satu setengah Tugas Jangan lupa Makanya teman-teman semuanya Tetap pantengin channel ini Supaya nanti Teman-teman bisa lihat Hobi is hobi Jigja itu ternyata sangat keren-keren Mantap Oke Mas Sekarang kita mau mulai bahas Satu persatu tank yang ada disini Kita mulai dari tank yang sana Mungkin kita tidak bisa Close ya Kita tidak bisa nonton Karena memang keterbatasan Kita di lantai satu Dan Oke guys Perlu di Info lagi Ini itu kaca ya Yang baru saya dudukin Dari tadi buat ngopi-ngopi Sama Minum ya Di bawah ngopi Di sini Dibawain minum ini Ini kaca Di atas Aquarium ya Mas Iya Di atas Aquariumnya Nah ini Kacanya berapa mili Mas Kok bisa didudukin Kita bertiga Tanpa ada goyang sedikit pun Bisa Lebih-lebih Orang banyak Sebenarnya bisa Kalau tempatnya mencukupi Berarti sebenarnya Mungkin bisa diagendakan ya Mas sampai sini gitu ya Semoga kita bisa tidur Sampai kita balik Oke Ini cuma apa 15 mili 15 mili temper Tapi memang Dari ini juga Sangat Hulunya di Double Keren banget ini Oke Kita mulai dari tank sana Mas Mungkin Pada saat menjelaskan Masnya Serong kesana Membelakangi saya Enggak Pak Supaya Teman-teman dirumah Mas Aquarif ini Yang mananto Kok Ikannya keren-keren Ya Mas Wah Oke Mas Untuk yang tank ini bisa dijelaskan Disini isinya apa aja Mas ini Mas Itu cuma Palmas Senegalus Albino Palmas Senegalus Sama yang biasa juga ada Terus sama Palmas Congi Cus Cong? Congi Congi Wah itu kemarin Saya lihat Di kontennya Om Albert Kayaknya ada Iya Itu yang gede Bener Berarti saya masih inget-inget Lupa-lupa inget Tapi kayaknya itu kemarin Om Albert punya yang Gede ya Ini masih Anu Masih bayi Oke Masih baby Sama Anu Palmas Poli Tapi enggak Palmas Paling kecil Enggak liatan Tapi maaf guys Saya tidak bisa menunjuk Disana Karena Jauh Oke oke Berarti disitu Ada Congi Kemudian Senegalus Albino ya Iya Kemudian ada Poli Sama apa lagi Mas Biasa Biasa Oke Pasti ya Palmas ini Saya lihat Makanannya Di stok Pakai Makanan kecil-kecil Ya Mas Iya Enggak Melem Tombrol Melem Sama Tombrol Oke Cuma Seperempat Onan Seperempat On Biasanya Tapi kalau Sudah habis Kemudian Dikasih lagi Siap Siap Nah sekarang Kita masuk Ke tank Yang ini Mas Ini masih Palmas Oke Nah Untuk Palmas ini Sendiri Apa aja Mas Yang disini Ini Palmas Delesi Terus Ini Orna Orna Yang item Ini Apa Mas Ya Orna Eh Orna Juga Lapra Lapra Oke Kemudian Itu masih Juga ada Orna Sama Delesi Juga Ya Siap Siap Nah Mas Saya Mau Tanya Mas Kenapa Ini Ada Tank Panjang Tapi Sepertinya Lebarnya Enggak Begitu Lebar Ya Kemudian Emang Buat Koleksi Palmas Atau Seperti Apa Mas Ini Konsepnya Gini Konsepnya Gini Itu Sejujurnya Saya Penasaran Ini Kan Apa Sebenarnya Kan Cuma Atas Ini Cuma Buat Filter Top Filter Top Filter Temanku Itu Kalau Top Filter Itu Bagusnya Cuma 60 Centi Terus Ada Ini Kan Sebentar Lebar Aquarium 1 Meter 1 Meter Pengen Aku kan Atas Bawah Itu Sama Lebarnya Filter Top Filter Itu Sama Gitu Pengen nya Oke Karena Lebar 1 Meter Itu Over Spek Kita Ngisi Median Suka Pusik Oke Temanku Nyaraninnya Cuma Kasih Lebar 60 Terus Sisanya Buat Tank Supaya Apa Istilahnya Filter Di belakang Itu Enggak Kelihatan Lebih rapi Tuh Guys Keren Paket Nanti Kita Pedah Sebelum Kita Lanjut Ya Mas Setiap Kali Saya Main Kesini Selalu Ada Mas Riyo Ini Sebenarnya Mas Riyo Ini Siapa Si Boleh Dijelasin Mas Ini Kan Teman Akrab Tapi Teman Akrab Tapi Berarti Keep Ikan Bareng Bareng Gitu Tapi Kan Awalnya Aku Gelu Terus Mas Riyo Kesetrum Bantu 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 Terus Keracunan Terus Keracunan Siap Siap Berarti Mas Riyo Secara Enggak Langsung Ikan Ikan Apa Yang ada Disini Pasti Hafal Dong Ya Keluar Masuknya Pasti Tauan Berarti Jual belinya Tau Jual belinya Tau Berarti Ketika Mas Riyo Yang Main Ternyata Di belakangnya Bab Bab Tau Sekarang Oke Siap Siap Jarang Online Oke Kemudian Ini berarti Memanfaatkan Space Yang Tadinya Rencananya Buat Filter Tapi saya lihat Disini kok Sepertinya tidak ada Filter ya Mas Untuk Belum ada Filternya Nah ada Disiapin Sebenernya Disamping Oh Ini kan 6 Chamber Oke 6 Chamber Nah 5 ini buat yang Bawah Yang 1 Dibagi 3 Buat yang depan ini Oh siap Berarti emang ini Sebenernya rencananya Mau dikasih Filter Sistem filtrasi Tapi emang Baru disiapin Ya Oke Nah Sekarang kita masuk Ke Tank Pualing Gokil Sedunia ini Mas Abisanya Guys Tadi Saya Kesini Berkali-kali Tetap lihat Tetap Wow Gitu ya Ini Gimana ceritanya Mas Kok ada Ide tank ini Di atas gitu loh Ini kan Gimana nih Mas Dapet Pertama kacanya Dasaran dulu Kaca dasaran itu Karena main ke tempat temen Di Solo Di Solo Pengraji apa Pengrajin Aquarium Pengrajin Aquarium Sudah kenal dari lama kan Oke Terus Aku tanya Dia kan punya palut gede Palutnya gede Iya Gede Terus Tanya ini Apa Tanya Spek kaca Spek kaca gitu-gitu-gitu Terus Dia nanggepin itu Di depan ada kaca 19mm Saya mau Berarti yang Bawah ini 19mm Mas 19mm Biasa Siap-siap-siap Terus kemudian yang Sampingnya Sampingnya 12mm 12mm Berarti Lebarnya ini 1 meter Atau lebih Mas Lebarnya 1 meter 1 meter lebar dalemnya Lebar dalem Beda Oke Berarti Kemudian Ada ide Kenapa ini dikasih di atas itu Atau emang Seperti apa itu Mas Ini yang bikin Rak semua ini kan Apa istilahnya Kakaknya ini Kakaknya temanku main ikan lama Ya Terus dia kan Tahu kekuatan gitu-gitu Oke Gulu-gulu gini Terus aku pengen Apa Pengen aku Kan udah tahu kaca ini Terus Pesan rak ini kan Oke Pesan rak ini semua Udah jadi Terus Aku tuh punya kaca 19mm Tapi biasa Kalau Apa Biasanya Ngerjain Canopy Canopy Garasi itu Kadang-kadang ada yang pakai kaca Betul-betul Nah itu kan Pakainya 12mm Tapi dia kan Istilahnya apa ya Kotaannya ini Cuma 1x1 Oh iya Apa Luas bidangnya Luas bidangnya 1x1 Nah itu tuh masih bisa Diinjek sama orang 1 12mm itu Nah terus Kalau aku misalnya Mau bikin Aquarium Kan Dasarannya pakai kaca Ya Kacanya itu bawahnya Nggak ada alas lagi Nggak ada alas lagi Cuma dikasih Raknya ini Sama alas Busati itu Ya Nah terus Itu aku kasih Dikasih berapa Dikasih apa Kakinya cuma 4 Bisa nggak Betul Oh bisa Tapi pakai yang 10x10 Bener Mana saya lihat Hulunya bener-bener sangat keren Bener-bener sangat keren Bener-bener 10 Itu guys 10x10 Nah 10x10 10x10 Siapa tau om Mas Eko Atau Saya dapet Besok dapet tabungan apa gitu Pengen juga ya Ya Nah Terus 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 apa Ini kan Karena Lebarnya Apa Lebar ruangan cuma 240an 240an Terus Aku mikirnya Kalau Ini apa namanya Bidangnya Itu kan 230 Ya Ini aquariumnya Aquariumnya Terus Kalau dibagi 2 Kuat nggak Kalau kena air Ini kan sekitar 1400an 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 1,4 ton Iya 1,4 ton Kaca 19 mili Biasanya itu kuat nggak Untuk 1,4 ton Oh Kalau dibagi 2 Jadi cuma 2 Apa 2 bidang penggiatan gini Ya Temenku nggak bisa Tambah lagi ya Oh dikasih 3 Hmm Akhirnya dibikin lah 3 Oh Berarti ini Dari Konstruksi Sepertinya sudah dipikirkan sedemikian rupa Sehingga ya Ya Mesti matang sekali Ini kemarin Ulang tahunnya ya Ulang tahun yang pertama Yang pas gue nyebur gitu Iya Ini yang ngetes air Oh Berarti ini udah running berapa lama mas ini? Ini setahun Setahun Baru kemarin Oh Ternyata ya belum lama juga ya Belum Oke oke Siap-siap Nah Sekarang Sebelum nanti kita Cek filtrasinya mas Hmm Ini ikannya ada apa aja mas? Ini khusus buat masher Oke Oke Nah ini Temen-temen Yang suka masher Wajib nonton Konten ini Sekaligusnya promosi konten ya Karena apa Nanti akan Ada beberapa jenis Apalagi ini udah dikhususkan Hmm Nanti Mas Eko Tadi udah bilang sama saya Boleh nanti dijelasin Satu persatu Boleh ya? Boleh Oh siap-siap Mantap kan guys Nah sekarang kita mulai dari Yang mana mas? Yang gede Yang paling gede Yang paling gede boleh? Oh yang paling gede Tor putih torah nya Tor putih torah Nah ini Siap-siap Ini ukurannya Hmm Perkiraan berapa mas? 50-an kayaknya 50-an lebih gitu ya Kalau 50 lebih mas? 50 lebih Serius? 60 paling ini? Gak tau ya Seriusan ya kan? Karena Nek Di Di Tempat seluas ini Dengan Kayaknya Lebar 1 meter Ini lebih Apalagi kan dari sana Sampai sana guys Itu 2 meter 40 tadi 2 meter 30 2 meter 30 untuk Aquarium nya Iya Ini sekitar 60 Oke Ini kalau boleh tahu Keep nya udah berapa lama mas? Untuk maser Sampai Segini gitu Kalau keep nya dari kecil Karena Kecil temenku itu 20 cm sampai 45-an kalau gak salah Berarti Jalan jaga waktu berapa tahun? Itu dalam 2 tahun Kalau ini berarti Ini disini udah Belum sampai setahun malahan berarti 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 8-10 bulan 8-10 bulan Tapi jadi 45 cm ya? Iya 45 cm Nah Ini guys Saya terus baper Di rumah itu Kita ada Torputitora 5 Ini guys Lihat Punya kita Semuanya gara-gara mas Eko Arifin Gara-gara Gara-gara lihat ini Kita sangat terinfluence Terus kita tahu-tahu Mas Tolong minta tolong Polikin Opet cariin Putitora 1 ya 30 cm itu Dari Mas Eko Arifin itu Kembali sempat kita sepil Di update koleksi Di update koleksi BB Face Nah ini Yang gara-gara biang geroknya Ini Oke Berarti Setelah Putitora Ini yang gede lagi Yang mana nih Mas Jelawat Jelawat Oke Jelawat Asli Sumatera atau Kalimantan Jelawat Eh ada dua ya Cuma satu Satu Wah ini Wah ini juga hampir sama guys Ukurannya sekitar 60 cm juga Kemudian Itu yang paling cepat gede nya disini malahan Yang Jelawat itu Itu dulu belinya paling 30 cm gak sampai kayaknya 30 Mulu Wah berarti lebih cepat Dari Tor Putitoranya Lebih cepat dong Berarti Jelawat yang Tadi di bawah boleh ya Nanti kita bungkus ya Boleh Oke Mau bartur apa nanti tinggal capri Enaknya sama Mas Eko Arifin gitu guys Kita mau bungkus selama Beliau boleh Nanti kita tinggal siap-siap aja Ikan apa yang mau kita Pakai Ada sepernya Kan gak cuma satu Oh iya Nek cuma satu gak boleh keluar Siap 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 Terima kasih Oke nanti langsung kita bungkus Nanti di videoin ya Mas kameramen Nah oke Nah Setelah Selawat Itu Ada apa lagi mas ini Hampala Palung Hampala Tapi bentuknya mirip juga ternyata sama Mas Eko ya Iya sama Mas Eko Oke Kalau Hampala kita semua udah familiar ya Iya Oke Kemudian Apa lagi mas ini Ini yang Progo Progo Yang pendek itu Ini Yang itu Ini Yang deket kotak bog glitter itu Yang ini Oh ini Oke Badannya paling lebar Badannya paling lebar Terus ikannya pendek Saya juga punya satu Oke Ini ada apa Yang ini yang tulung agung sebenarnya Oh yang tadi kita sempat bahas di part 1 Iya Tulung agung yang Yang agak kecil itu Yang agak Oh yang itu ya Yang warna ekornya agak gelap Oh iya Oh iya memang rada ke arah kebiruan ya Cuma karena ini kan Gak ada dasarannya Oh gak ada Akhirnya kan Mereka gak bisa ngeluarin Warna terbaiknya Kemudian ini Ada short body ini Apakah juga Maser itu mas Enggak itu short body bales Oh bales short body Ikan asli Jogja juga Bisa sebesar ini ya Bisa lebih gede lagi Bisa lebih gede lagi Oke Ini ada bales Ikan endemik Jogja Jogja Kemudian Ada yang lokality lain gak mas Selain yang tadi itu Lengagung Kemudian Progo Terus ada lagi gak Ini Ini Gak salah Tambroidus atau Tobro gitu Tombroides Thor Tombroides Gitu ya Kalau yang Thor yang lainnya kan Hidungnya agak Pancip semua Yang Progo Yang Telung Agung Iya ini Jadi kayak yang ini cuy Agak Bulet dikit Agak-agak bulet Iya betul-betul Ini gak temen juga itu Mulai hara dari Kecil ya 40an kayaknya Oke Berat Mtu juga Hahaha Nah ini Kok sepertinya ada Juliani nih Mas Juliani Ini Ini untuk Menghabisin Kalau makan pelet Paling ini Paling kalah sendiri Paling kalah Karena ini Pasti mulutnya Kayak vakum ya Vakum cleaner Kemudian Disini juga ada Vefeng Cuma pelengkap Biar Apa Lumutnya Bersih-bersih Lumut juga Karena lampunya 24 jam Lampu 24 jam Lampu 24 jam Kemudian Lumutnya Lumutnya pasti Nah Sekarang Yang Mau kita tanyakan Setelah kita tahu Semuanya ikan guys Sistem filtrasinya Sistem filtrasinya Seperti apa Karena ini sangat clean Orang melihat itu cuma Aquarium Gak ada embel-embel apa-apanya Gitu loh Nah itu seperti apa mas Untuk sistem filtrasinya Terus kemudian nanti boleh dong Disepil Cara maintenance-nya Mas Ya Karena ini di atas gitu loh Nah ini sangat-sangat sampai 2 meter 2 meter 2 meter Oke oke Nah ini Oke mas Dipersilahkan Seperti apa ini mas Sistem filtrasinya Kemudian Maintenance-nya apakah lewat sini Atau seperti apa Bisa dijelaskan mas Ini kalau Aquarium Yang ini Ini kan Karena gak ada Tempat lagi untuk Filtrasi di bawahnya Samping depan kanan kiri gak bisa Akhirnya di Lepak Ngoper Langsung ke bawah Langsung ke bawah Iya Karena gak ada tempat Nah Jadi Kemarin itu Isinya cuman gokil Gokil Nah berarti masuk untuk Air Berarti overflow dari situ Betul gak Om Iya Overflow situ Terus turun ke bawah sana Terus turun Jatuhnya kayak sun filter gitu Kayak sun filter Di bawah Tapi jauh di bawah itu Jauh Jauh Dua meter Dua meter lebih Dua meter lebih Di bawah ini guys Nah Kemudian ngangkatnya Air ke atas Itu pakai mesin berapa Untuk PH nya Mesinnya 8.000 8.000 liter per jam Tapi cuma Setting di separoh Separoh Dan itu pun sudah Cukup ya Untuk Untuk ini Siap-siap Kemudian untuk kasih makannya Berapa kali sehari mas Atau berapa kali sehari Berapa hari sekali Satu hari sekali Satu hari sekali Pasti makan Pasti makan Pelet atau makanan judut Atau frozen food atau apa Pelet Kecuali Hampala itu makannya Komet Kok Hampala ini Makan komet Tapi kalau Untuk yang Maser Maser Cuma Jelawat sama Putih Tora Itu mau makan hidup Mau Tapi Kalau nggak dimakan Apa Nggak dimakan Hampalanya dulu Karena memang Hampala basicnya Sifat predatornya Cuma Apa Kalau Hampala itu Jatahnya satu ekor Dapat tiga Tiga komet Oh satu ekor Eh satu Hari berarti Hampala tiga komet Kalau mingguannya Berarti Satu kali makan Cuma tiga Tiga ikan Seminggu dua kali Seminggu dua kali Kometnya seharga Tiga ribu ya Iya Satu ikan Tiga ribu Untuk kasih makan Ikan predator Kesayangan Nah itu Sedikit halal yang Dari kemarin Bikin saya salut Sama Mas Eko Itu adalah Sangat memperhatikan Pakannya Itu loh Oke Nah Sekarang Sepertinya Kita Pengen dong Mas Diliatin Ada tank lagi nggak Selain ini Yang di area sini Ada Walaupun saya nggak lihat Karena di belakang Oh nggak di belakang Oke guys Saya mau turun Tapi kalau disoteng Nanti kelihatan jelek Nah Kita ketemu nanti lagi ya Yuk kita mau turun dulu Oke guys Tadi yang kita bilang di atas ya Bahwa sistem filtrasinya berada di bawah dari atas diturun ke bawah Ini dia guys Nih Sun filter dari tank maser Betul nggak mas? Nih disini Boleh dijelasin mas Air dari atas masuk ke mana Lewat mana Terus medianya apa aja mas Ini yang chamber pertama Jet matte sama Biofoam apa ya Biofoam Iya Terus Ini Ini mau dibilang chamber ya bukan Mau dibilang anu ya bukan Tapi tetap Ah Ada Ada tempatnya Ini isinya Crystal Bio Sama Momoki ya Iya Sama Momoki Sama Momoki Ini kan Dari turun ke sini Terus naik sini Terus ini turun ke sini lagi Turun ke sini Apa K1 Oke K1 K1 Terus turun lagi Ini naik sini Crystal Bio lagi Crystal Bio terakhir sama Biofoam ya Biofoam sama kepas putih Biofoam sama kepas putih guys Dan Hasilnya Tanknya sangat cermi Nah ini Apa Formasi Media Filter seperti ini Besok Coba kita adopsi mas Karena saya Sudah lihat sendiri hasilnya Dan ikannya juga sehat Mantap guys Mungkin nanti bisa dilihat ya Setelah detailnya Ini aja K1nya harusnya enggak segini Lebih banyak lagi tau Iya 60% Tapi Dan harus dibuter Iya Tapi ini sepertinya Sudah cukup sih ya mas Lumayan lah Kalau untuk Untuk luasan chamber segini Jadi sebenarnya emang dari Semuanya Dari ikan Tank Yang fasilitas apapun Mas Yeko Arefi Juara Sangat proper Nah Disini masih Di ruangan ini Yang di rumah sempit ya Apa ya Di ruangan ya Bukan ruangan Nah Ini ternyata masih ada Satu dua Ada empat Tank Nah Empat tank itu disanya apa aja Coba kita tanya sama Mas Yeko Apa aja mas disini Ini apa Langfish Wow Tapi yang Gede banget mas ini West African West African Langfish Ini Pak sekitar 50 ya Iya 50-an centi guys Oh centi Dan tapi sangat gendut banget loh Gokil Gokil Yang ini Diplo Diplo gamma Ini sukanya sembunyi Oh Di bojokan kan ya Siap-siap Semuanya berarti makanannya ikan hidup ya ini Kemudian disini ada Ini yang marble Oke marble 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 Langfish Marble Langfish Kemudian ini Ini juga West African Siap Oke berarti Disini ruangan untuk Langfish Kemudian tadi Yang atas sini Di belakang Di depan sistem filtrasi itu Ada Palmas Iya Berarti Untuk tank yang di bawah Sistem filtrasinya disini guys Disitu Top filter Top filter semuanya Dan itu semuanya di belakang Tank palmas Palmas Jadi tank palmas Bisa dibilang sebagai Tampilan ya Etalase Supaya tidak kelihatan Top filternya Matap Oke kita lanjut guys Halo guys Gimana Tadi kita udah disuguhin Tank yang ada di lantai 2 Lantai 2 Aquarium ya Bukan lantai 2 rumah Tadi ada tank masen Palmas Tadi juga Kita udah masuk kesini Ada Langfish 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 sama di programa Kemudian tadi Sempet kita lihat Sistem filtrasi dari Semua aquarium yang ada disini ya mas Kecuali yang ini Karena ini yang ini Di depan Di depan Oke jadi Untuk tank yang di depan Yang sebelah sini sama atas Semua sistem filtrasinya tersembunyi dan Terstruktur rapi Jadi Kita Atau Orang yang lihat Itu pasti Tidak akan Melihat sesuatu hal yang ruwet ya mas Semuanya cakep Sangat cakep sekali Ditutupin Nah Sebelum Kita lanjut Tadi saya Lewat depan sini Kok terpesona mas Sama kura-kura putih Nah kura-kura putih itu apakah Albino Atau platinum Atau seperti apa Mungkin bisa dijelaskan Nah nanti kita lihat Ikanya seperti apa Wah aku nanya seperti apa Ini Nah jenisnya CST CST Terus Ini kelainannya Hypo Hypo Jadi ke Ranking ketiganya Ranking ketiganya Pertama kan Platinum Platinum Eh Pertama Albino Albino Terus yang kedua yang paling mahal itu Leucistik Leucistik Nah ini yang ketiga Hipo Nah Hipo itu seperti apa mas Kalau untuk CST Apakah ada perlakuan khusus Atau treatment khusus Seperti apa Ada Ini Perlakuan khususnya ini Gak boleh Dijemur sama sekali Mas Kalau dijemur itu Paling Sehari cuma 5 menit 6 menit udah Berarti Itu waktu Treatment kecilnya Tapi kalau gede ini Udah gak bisa ya Gak pernah dijemur Boleh gak mas Kalau kura-kuranya diangkat gitu Oh boleh boleh Supaya teman-teman di rumah Tahu Seperti apa Siapa tahu nanti saya diajari tutorial mengangkat CST Hahaha Lah ini guys Wah keren banget ya guys Berat gak sih mas ini mas Ini paling 4 kg 4 kg ya Kalau sambil mas Eko Arifin menjelaskan ini Sambil diangkat ini gak apa-apa kan Bisa bisa Oke Nah ini seperti apa Tadi Gak boleh kena Matahari Kalau kena matahari nanti Ini Cangkangnya ini gak ada ini Banyak yang Apa Hitam Ini kan udah mulai hitam-hitam Karena Tak kasih matahari Oh gitu ya Siap Nah Nah kemudian selain itu ada lagi gak mas Ini gak boleh makan ikan Oh gak boleh makan ikan Iya Treatment dari kecilnya Oke Wah ternyata memang Lumayan soalnya kalau ini Nyakar ya mas Iya Bisa tembus Oh oke Berarti tadi gak boleh makan ikan Ini dari kecil tak treatment cuma Pelet yang Dikasih sama penjualnya Khusus kula-kula pak mas Khusus hibu ini Soalnya dia kan udah pengalaman melihara hibunya Iya Terus dikasih tahu kalau Peletnya khusus ini Nanti dikasih tiap hari Berarti harus Pakai pelet itu ya mas Ini full sampai ukuran Sepuluhan Sepuluhan Senti Sepuluh senti Baru abis itu Dikasih udang Kasih udang pasar Udah Full atau dipotong Tubuhnya aja Full Sama kepalanya Oh enggak Kepalanya enggak Kepalanya Silangin ya Gulitnya Gulitnya Cangkangnya Cangkang udangnya Nah kalau udah sebesar ini Apakah masih udang atau Apa mas Ini kemarin gak cari lobster Astaga guys Lobster air tawar Lobster air tawar Tapi apapun ini Apapun itu Kura-kura ini gak kalah sama sis kakul ini ya Dia kalau bikin konten tiktok Kontennya pasti wagyu apa-apa lah ternyata ini gak kalah guys CST ini makanannya lobster Satu kali makan berarti satu lobster atau berapa? Enggak ini kalau satu kali makan paling habis sampai 7 Astaga guys Harganya ini guys pada lobster tuh Lobster air tawar Nah untuk lobster air tawar sendiri Itu kasih makannya Berapa lama? Berarti berapa hari sekali? Oh paling antara 3 sampai 2 hari sekali 2 sampai 3 hari sekali guys Untuk CST yang Hipo Iya Tapi kepalanya dibuang Kepalanya dibuang tetap ya Jadi cuma dapat ini ya Alasannya kenapa mas Kenapa harus lobster sih Kenapa gak daging ayam Kenapa daging ayam Kenapa Kenapa Apa Peletnya itu kan waktu kecil Udangnya itu udah agak besar kan Masih masuk Iya Kalau lobster itu Supaya melatih Apa namanya Warnanya juga Terus kadang-kadang tak kasih ini Tak kasih utuh Utuh Tapi Capitnya dihilangin Padahal lobster itu kalau gak salah Segedit jempol kaki udah lebih ya Iya Lobster tuh kayak gini loh guys Cangat-cangat lobster itu gak otak Lobster itu kan Kalau dia diserang itu kan Aktifkan pakai capitnya itu Iya Untuk merangsang dia supaya Lebih ganas lagi Berarti hidup-hidup itu? Iya Kadang hidup Paling cuma 2 ekor Yang lainnya mati ya Mainannya ini ya Oh mainan guys Mainan Oke 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 berarti Untuk memelihara Satu Kura-kura ini ternyata Biayanya juga gak main-main ya mas Iya mas Mengapa sih Boleh tahu dong Alasan sedikit Kenapa Mas Eko Arifin Effortnya seperti itu Apakah kura-kura ini sangat berarti Atau seperti apa sih mas Lebih ke ini Suka sama prosesnya Suka sama proses Oke Ini kan kalau kayak gini kan udah Udah agak kelihatan lah Tapi memang Apa Hitamnya masih banyak banget Cuma kan gak bisa ditolong Hitamnya Oh berarti ini sebenarnya Bisa sangat putih semua ya Bisa bisa Oke Cuma ya itulah Nah terus mas Setelah kita semua tahu treatment dan makan semuanya Ini pelihara udah berapa lama mas Ini dari 2018 Awal Empat tahun Iya Empat tahun Dulu pada saat pertama kali keep Si CST Hypo ini Gedenya seberapa mas Sebelum ya Kayak kura-kura Brazil Iya Cucu banget Kayak kura-kura Brazil yang ijo yang dijual di pasaran itu ya Cucu banget Sampai sebesar ini Ini kalau gak keliru 50 ya 40 ya Kalau cangkangnya paling 30 30an paling 30 lebih kan mas Wah ini keren-keren Berarti ini Not for sale pasti ya mas Karena udah berarti banget Buat kepuasan Sampai dibeliin lobster tuh guys Nah disini Kita tinggalkan si Hypo Biar dia istirahat Nanti saya Boleh ya mas Mau foto sama si Hypo keren ini Boleh Nah sekarang Kita lihat kura-kura yang ada disini Ternyata banyak Gak cuman satu Oke Kita lanjut mas Apa aja mas yang disini mas Ini cuma ini gak I see semua Nah Teman-teman dari Part 1 Record gak Ketika kita tanya Mas ini ikannya apa Semuanya dia jawab Cuma Kayak cuma Hahahaha Aduh saya pusing Padahal ini Kalau gak boleh tahu Untuk pasaran CST Ukuran segini Kali ini boleh Dipegang gak sih mas Boleh boleh Kalau saya bisa gak Megang ini Bisa Oh ini guys Nah Biar mangap Ding 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 Paling yang ini Kebanyakan Apa namanya Pelet Oh kebanyakan Pelet Dari kecil makanya Nah ini guys Nih Ini CST ini Kalau boleh tahu Eh AST AST Alligator Snapping Turtle Snapping Turtle guys Kalau yang CST apa mas tadi Common Common Snapping Turtle Nah Kalau boleh tahu Ini harganya Pasalannya berapaan sih mas Siapa tahu ada teman-teman yang di rumah Pengen Keep CST Kemudian Besok kalau udah segede Wah Ini keren Saya jadi pengen mas Ini Kenapa mas Harganya Ini kalau Kisaran segini ini Oh kalau ini Ini paling udah Satu 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 koma dua lebih Satu koma dua juta Teman-teman bisa mendapatkan CST AST Oh AST ya Ini nih Oke Lucu kan Nah Tapi jangan Tanya kalau disini Udah ada tangannya Ya kan Oke Berarti disini Wah ini Boleh mas Saya pinjem yang Mangap Nah Ini guys Mangap guys Ini guys Mangap guys Hmm Tapi tangannya jangan ditaruh sini ya Bahaya Oke Dangerous Nah ini Dia pegang Buntutnya aja Oke Mas Mas Disini berarti ada 1 2 Semuanya CST ya AST AST Sama satu Empat Oke Disini Tempat Tempat Ini tempat untuk pakan ya Tempung pakan Untuk tampung pakan aja Pake fiber Hehehe Saya Gak tau lagi harus bagaimana guys Ini Tempat untuk pakan aja Pake fiber Siap Siap Mas Setelah kita tadi Muter-muter ikannya Gak habis-habis Masih ada lagi gak sih Masih Ruangan ikan Masih Oke guys Kita pindah dulu Tahu-tahu Nanti Kalian semua Kita kasih kejutan Betul Nah Oke Lanjut ya Jangan sampai di skip Terima kasih Ternaka Jika Bagaimana Galian Jika Kita T 버�ard Tah Jika Toper Terima kasih telah menonton